Halo adik-adik, bertemu lagi dengan Kakalana. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang pembagian bilangan. Kali ini kita akan mencoba menyelesaikan soal pembagian bilangan dengan cara bersusun masih bersama TNG Edu untuk adik-adik kelas 3 SD atau MI, tema 1, subtema 4. Kakalana punya contoh soal 52 dibagi 2. Kita akan selesaikan dengan cara bersusun. Pertama-tama kita tulis dulu 52 dibagi 2. Nah adik-adik untuk pembagian bersusun ini yang harus kita bagi pertama adalah angka yang paling depan. Nah di sini adalah 50-an. 5 dibagi 2. Kakalana tunjukkan di situ perkalian 2 ada 1 sampai dengan 10. Nah adik-adik cari perkalian 2 yang hasilnya mendekati 5. Nah di situ ada 4. 2 kali 2 sama dengan 4. Maka 2 yang Kakalana kasih kotak merah akan kita pindahkan di atas. Sedangkan 4 sebagai hasil perkalian 2 kali 2 kita taruh di bawah angka 5. Lalu kita kurangkan 5 dikurangi 4 sama dengan 1. Karena 1 tidak bisa dibagi 2, maka 2 satuan pada soal turun ke bawah di samping angka 1. Nah jadilah 12. 12 kita bagi 2 lagi. Nah kita lihat lagi perkaliannya. Manakah perkalian yang menunjukkan angka 12? Nah 6 kali 2 sama dengan 12. Oke. Yang Kakalana kotak merah 6 kita taruh di atas. Di sampingnya 2 ya. Lalu hasil perkaliannya 12 kita taruh di bawahnya 12. Lalu kita kurangkan 12 dikurangi 12 sama dengan 0. Jika pengurangan ini sudah bertemu dengan angka 0, maka angka yang di atas inilah hasil dari pembagian tersebut. Jadi 52 dibagi 2 sama dengan berapa adik-adik? 26. Kita lanjut dengan soal cerita. Sebuah perkebunan memberikan 126 bibit pohon mangga untuk Udin dan 5 orang temannya. Pemilik perkebunan ingin memberikan bibit kepada 6 anak sama banyaknya. Berapa bibit pohon yang diterima oleh setiap anak? Kita tulis bentuk pembagiannya 126 dibagi 6. Kita selesaikan 126 dibagi 6 dengan cara bersusun. Seperti biasa kita akan membagi angka yang paling depan. Karena di sini angka 1 tidak bisa dibagi 6, Maka kita akan gandengkan dengan angka 2. Jadi 12 dibagi 6. Kita lihat perkalian 6, 1 sampai 10. Manakah di situ perkalian yang hasilnya 12? Ya, 2 kali 6 sama dengan 12. Maka 2 yang kakalana kasih kotak merah kita taruh di atas. Sedangkan hasilnya 12 kita taruh di bawah 12. Kita kurangkan 12 kurangi 12 sama dengan 0. Lalu, satuan 6 turun ke bawah. Kita bagi 6 dengan 6. Berapakah perkalian 6 yang hasilnya sama dengan 6? Ya, 1 kali 6. Satu kita taruh di atas. Lalu 6 kita taruh di bawahnya 6. Kita kurangi 6, dikurangi 6 sama dengan 0. Maka hasilnya sudah ketemu ya adik-adik. 126 dibagi 6 sama dengan 21. Nah, mudah kan belajar matematika bersama kakalana untuk menghitung pembagian dengan cara bersusun. Hari ini cukup sekian. Kakalana sampaikan terima kasih. Jangan lupa ya, untuk menyemangati kakalana, klik subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman yang lain ya adik-adik. Terima kasih, sampai jumpa dan salam sehat selalu. Terima kasih, sampai jumpa.